Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 178 lagi, sesi keempat, language fokus, fokus kebahasa kita ini ya. Nah, keterangannya, dalam pembelajaran online, terkadang guru-guru kita meminta untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mematikan mikrofon, hidupkan kameranya, atau harap tenang. Nah, guru biasanya akan mengucapkan, could you, titik-titik, misalnya, could you turn off the microphone, atau could you please switch on the camera, pada awal permintaan beliau. Nah, terkadang, kamu akan mendengarkan ekspresi lainnya, yaitu can you, atau can you please, ya beda could dengan can. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Bacalah tabel di bawah ini untuk mengetahui lebih banyak tentang ekspresi atau ungkapan tersebut. Nah, tabel 45, ini ekspresinya atau ungkapannya, could you, atau could you please. Fungsinya untuk apa? Fungsinya mengekspresikan atau menunjukkan kesopanan dalam situasi formal, seperti dalam situasi ruang kelas. Nah, contohnya ini, could you turn off, bolehkah kamu matikan mikrofonnya, atau bisakah kamu hidupkan kameranya, bisakah kalian, haraplah kalian tenang, seperti itu. Dan juga ada ekspresi, can you, atau can you please. Ini fungsinya gimana? Walaupun arti keduanya sama ya. Ekspresi ini biasanya digunakan dalam situasi informal, atau lebih kasual ya, interaksi kasual dengan teman-teman. Ya, artinya keseharian ya. Contohnya, can you give me some tips, bolehkah kamu beri saya beberapa petunjuk, bisa, can you call me back letter, bisakah kamu telpon saya kembali. Can you tell me again, bisakah kamu sampaikan kembali tentang schedule pembelajaran online kita untuk besok. Nah, seperti itu. Kemudian, masuk pada bagian A-nya, letakkan kata-kata ini, yang di masing-masing nomor, menjadi urutan yang sesuai, untuk membuat sebuah permintaan. Untuk nomor satu, telah dibuatkan untuk kamu ya. Nah, ini dia, kamu menyusun kata-kata ini sesuai menjadi sebuah kalimat yang cocok gramarnya, atau mempunyai arti ya. Nah, contoh nomor satu ini, can you send the link, bisakah kamu kirimkan tautannya. Untuk nomor dua, ini jadinya ya, nah ini dia, bisakah kamu hidupkan mikrofonnya, ya nomor dua, ini dia, untuk nomor tiga, bisakah kamu baca teks kamu itu. Nah, kemudian nomor empat, nah ini dia nomor empat, bisakah kamu menuliskan jawaban kamu itu di kotak chatting ya, kotak chatting pembicaraan ya. Kemudian nomor lima, ya ini, menjadi seperti ini, bisakah kamu bagikan gambar di kelompok kita, ya itu dia, ya. Kemudian kita lanjut, itu dia worksheet 419, kita, kemudian kita lanjut, bagian B, tulislah sebuah permintaan bagi masing-masing situasi. Bergunakan frase yang digaris bawahi, kalau ini frase yang ditebalkan maksudnya ini ya. Nah, rubahlah prononnya jika diperlukan, prononnya itu kata ganti orang ya, seperti you, ya, I, G, seperti itu. Untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah, nomor satunya, kamu meminta teman-teman kamu untuk mengirimkan sebuah file infografik. Nah, bagaimana cara meminta file tersebut, bisakah kamu mengirimkan sebuah file infografik, nah, seperti itu. Jadi, kita membuat kalimat permintaan yang sesuai dengan situasinya. Nah, di sini kita coba, nah ini kan nomor satu sudah. Nomor dua, nah ini, teman kamu meminta, kamu meminta teman-teman sekelas kamu untuk mengirimkan sebuah salinan dari skedul kelas untuk kamu. Nah, jadi kamu meminta skedul ya. Nah, bisakah kamu mengirimkan sebuah salinan skedul kelas kepada saya? Nah, itu dia. Nah, kelihatan ya, me, you menjadi me, ya. Kemudian, you, 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 ya, sama. Kemudian yang nomor tiga, kamu meminta teman kamu untuk mematikan mikrofonnya. Nah, untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan mikrofonnya. Jadi, dia bisa ngomong, nah ini dia. Bagaimana kamu merequest-nya, memintanya, could you unmute your microphone, bisakah kamu menghidupkan mikrofonnya? Nah, seperti itu. Kemudian nomor empat, kamu meminta guru kamu untuk membantu kamu bagaimana melakukan, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalau guru itu sangat formal sekali ya, maka pergunakan cool. Could you help me, bisakah kamu membantu saya bagaimana mengerjakan pekerjaan ini? Jadi, tolong, ya, jadi please disini artinya tolong, tolong bantu saya untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, itu, ya, please itu artinya tolong. Kemudian nomor lima, kamu meminta teman-teman sekelas kamu untuk menjawab chat kamu itu secara, dengan segera. Nah, can you reply, bisakah kamu menjawab my chat secara cepat? Nah, itu dia. Nah, jadi kesimpulannya, kalau dengan teman-teman kamu sebaya, sekelas, bisa kamu menggunakan kata-kata can. Tetapi, untuk dalam situasi biasa ya, pertemanan. Tapi, kalau misalnya kamu itu berbicara di ruangan yang formal, seperti di kelas, dan juga dengan orang yang lebih tua, atau yang lebih dihormati, maka kamu menggunakan cool. Nah, itu dia kesimpulannya untuk kali ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.